TOMPI Dokter Sekaligus Penyanyi Tompi memberikan jawaban telat ketika salah seorang warganet menudingnya tidak mendapatkan jatah berupa jabatan dari Presiden Jokowi alias Jokowi Dodo. Hal ini bermula ketika Tompi memprotes tagihan listrik. Dari perusahaan listrik negara PLN, yang dinilainya menggila. Tidak ada konfirmasi, kata Tompi, tiba-tiba tagihan membengkak, tagihan PLN menggila. Ini dari PLN kagak ada konfirmasi-konfirmasi main sikat aja, tweet Tompi seperti dikutip suara jogja.id dari akun jejaring sosial Twitter. At DR Garis Bawah Tompi, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020, aduan Tompi tersebut dibalas admin dari akun Twitter resmi milik PLN, at PLN Garis Bawah 123. PLN memohon maaf dan meminta nomor identitas pelanggan Tompi untuk pengecekan. Mohon maaf atas kendala yang dialami saat ini ya kak, agar admin dapat melakukan pengecekan dapat dibantui telanggannya via DM ya. Rim Seriko, kicau admin PLN, Tompi pun menyanggupi. Meski tidak diberikan secara detail informasi jumlah tagihannya, Tompi berkicau bahwa yang ditagih PLN adalah kantor kosong yang tidak terpakai karena tutup hampir 3 bulan. Besok saya kirim ya. Itu kantor kosong nggak dipakai karena hampir 3 bulan tutup cuit Tompi. Kendati begitu, ada saja warga net yang mengaitkan cuitan Tompi tersebut keranah politik. Terlebih ketika pemilihan Presiden 2019 Tompi mendukung Jokowi yang saat itu calon petahana, salah satunya warga net pengguna akun Edmuda Siromini. Dia menuding Tompi sakit hati karena tidak mendapatkan jatah jabatan dari Jokowi sehingga omongannya kasar, profesi dokter kalau sudah terpapar radikal dan sakit hati karena nggak dapat jatah jabat tanda. Ripa Jokowi Omongannya kasar omongan sekelas dokter tapi kayak orang yang nggak punya atitude kan kampret kicau akun Edmuda Siromini. Tompi pun membalas telak diselingi dengan tawa. Jabatan Wakakakaui mana pernah ke arah sana? Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.